Ya, saya di tempat sekolah itu dipanggil Oma lah, Popo lah. 50 tahun ya, mau 50 tahun saya baru ambil S1. Saya pikir nggak kebetulan ya hal itu diingatkan Rauh Kudus lagi. Oke, saya tetapkan hati, saya akan ambil jurusan teologi. Sekarang saya baru menyelesaikan pelajaran S2 saya dan dalam persiapan tesis. Wanita itu ciptaan Tuhan yang paling unik. Kita dari Tuhan rusuk pasti unik, pasti luar biasa. Suka baperan lah, victim mentality lah. Tujuan saya itu hanya untuk memuliakan Tuhan dan ingin supaya apa yang saya bagikan, saya sharingkan, nggak bikin orang bingung, tetapi bisa membangun orang. Masih waktunya udah mau menyedakan waktu untuk mengisi testifier hari ini. Sebelumnya mungkin, karena penonton belum kenal ya, ibu siapa, tolong perkenalkan diri ibu dulu. Baik, nama saya Gitaria Yuliana, saya seorang ibu, seorang istri. Saya memiliki tiga putri yang sudah menikah semua dan enam orang cucu. Sekarang saya sebagai pelayan Tuhan juga, tadinya sebagai pengurus, tapi tahun jabatan pengurus ke pengurusan sudah selesai. Sekarang saya jadi pelayan dan ketua core leader woman. Oke, di woman kan? Di woman. Sudah berapa lama, Bu, melayani di NDC Woman? Sekitar tujuh tahunan ya. Tujuh tahunan, waktu yang sangat lama. Tapi sekarang ibu Gita lebih kesembukannya apa ya? Saya orangnya lumayan suka belajar gitu ya. Saya menikah di usia yang relatif muda, jadi saya enggak sempat kuliah. Jadi saya berjanji, saya setelah menikah punya anak, saya akan sempatkan untuk kuliah. Tapi itu juga enggak bisa juga, karena sudah sibuk ya, sudah punya baby, punya anak. Nah, anak sudah besar saya mau kuliah, enggak bisa juga. Anak-anak harus diurus, keluarga harus diutamakan terlebih dahulu setelah Tuhan ya. Nah, saya tetap berjanji pada diri saya sendiri, suatu saat saya akan kuliah. Nah, setelah anak-anak saya menikah semua, tanggung jawab saya sudah selesai untuk mengurus mereka di rumah, begitu banyak waktu luang, saya berpikir saya akan kuliah. Tetapi saya bertanya, saya harus ambil jurusan apa, kuliah apa? Nah, suatu hari saya mendengar seorang hamba Tuhan yang lumayan terkenal kotba. Dia bilang, ini kita berada di akhir jaman, di akhir jaman, dan banyak kesulitan akan terjadi. Nah, nanti akhirnya banyak orang yang cari Tuhan, yang bertanya tentang Tuhan. Nah, siapa yang akan menjawab hal itu? Nah, seperti Firman katakan, ladang sudah menguning, padi sudah siap dituai, tetapi pekerjanya sedikit, pekerjanya kurang. Apa? Kotba itu, perkataan itu terngiang-ngiang terus, terngiang-ngiang terus dalam hati saya. Terus, pas saya mau ambil kuliah itu, itu diingatkan lagi, tiba-tiba diingatkan lagi. Oh iya, saya pikir nggak kebetulan ya hal itu diingatkan roh kudus lagi. Oke, saya tetapkan hati, saya akan ambil jurusan teologi. Nah, tujuan saya itu nggak muluk-muluk loh, ya, umur saya. Kira-kira saya waktu itu berumur 50 tahun ya, mau 50 tahun saya baru ambil S1. Selesai S1 kira-kira umur saya 53 tahun, hampir 54. Nah, sekarang saya baru menyelesaikan pelajaran S2 saya dan dalam persiapan tesis. Itu tujuan saya nggak muluk-muluk. Suatu saat kalau Tuhan mau pakai saya untuk memberitakan firman, untuk menginjil, saya punya bekal untuk menceritakan siapa Tuhan itu. Ya, kalau Tuhan mau pakai S1 sharing firman Tuhan, sekalipun itu di kelompok kecil lah, seperti di kor, saya sudah siap. Karena tujuan saya itu hanya untuk memuliakan Tuhan dan ingin supaya apa yang saya bagikan, saya sharingkan, nggak bikin orang bingung, tetapi bisa membangun orang. Berarti sekarang kesibukannya selain urus wata, selain pelayanan, juga lagi menyiapkan tesis ya. Kuliah ya, berarti S2. Keren banget, Bu. Tapi di umur sekarang, ibu Gita udah apa-apa, udah punya cucu, biasanya udah cukup tua. Biasanya orang tuh udah males kan ya, Bu, belajar. Yang bikin ibu Gita makin terpacu buat harus belajar, terus harus, terus apa, ngejar edukasi. Ada alasannya nggak, Bu, di balik Gita? Itu juga ditanyakan oleh semua orang sekitar saya, termasuk anak saya. Mami udah enak begini, Mi. Mami kenapa nggak mau santai-santai aja sih? Saya bilang hidup itu penuh dengan pilihan, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bisa, saya mau jalan-jalan, mau happy-happy aja. Kuliah umur sesaya ini, kuliah nggak gampang. Saya di tempat sekolah itu dipanggil Oma lah, Popo lah. Tapi saya bangga dengan predikat itu, saya nggak apa-apa. Tujuan saya ya sejumlah untuk melayani Tuhan, untuk pelayanan. Orang kalau pelayanan mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu kan harus mengupgrade diri gitu loh. Harus bayar harga. Kenapa dengan waktu kita yang begitu luang, begitu banyak, kita nggak ambil pilihan untuk kita belajar lagi, sekolah lagi. Apalagi di masa pandemi ini kan lewat online. lewat Zoom gitu loh kuliahnya. Kenapa saya harus mundur gitu. Salud banget Bu, dalam pilihan Ibu. Karena Ibu ambil teologi ya, sebenarnya bisa aja kan Ibu membagi dengan firman, mungkin kepada korumum, atau bukan yang khusus wanita gitu. Cuman apa alasan Bu Gita memilih, harus banget ini si woman, atau terkhusus lah untuk woman? Karena saya pikir ya, untuk menjadi seorang wanita itu, diciptakan Tuhan sebagai wanita itu, nggak gampang ya. Nggak gampang. Dengan Tuhan yang telah Tuhan berikan peran kita sebagai penolong, penolong yang sepadan, sebagai tiang doa, baik itu sebagai istri, ya sebagai penolong yang sepadan buat suami, baik itu sebagai ibu, baik itu sebagai oma, itu nggak gampang. Kita tahu sendiri ya, makhluk ciptaan Tuhan yang unik satu ini kan, biasanya kan suka baperan, dalam menghadapi masalah, semua orang diperhadapkan dengan masalah rumah tangga, semua orang nggak bisa menghindar. Nah, wanita itu kan ciptaan yang unik gitu ya, suka baperan lah, suka punya victim mentality lah, suka mengeluh lah. Karena saya akui, sudah saya lewati sebagai berperan, sebagai penolong yang sepadan itu, dan harus duduk sama suami itu susah, nggak gampang. Banyak penghalangnya, kadang kita berhasil, kadang jatuh lagi. Nah, itu yang perlu ada seseorang yang mementori tempat mereka curhat, tempat mereka bercerita tentang masalah mereka. Tentu seseorang yang lebih dewasa, lebih mengerti, mengerti firman, yang lebih pengalaman, yang membuat mereka secure, tenang, aman. Nah, saya tahu saya sendiri ini seorang ibu, seorang istri, seorang oma. Jadi, saya tahu beratnya. Maka, saya jeburkan, oke, saya akan menyediakan diri saya, di mana orang bisa bercerita tentang masalahnya. Di mana orang bisa mengeluh, di mana orang bisa minta didoakan. Bahkan, dikorkan, dikatakan tempat pemuritan. Sampai seseorang itu menjadi dewasa, dia bisa memenangkan jiwa dan memuritkan kembali. Nah, itu tujuan saya. Iya. Tapi, menurut Ibu Gita, seorang wanita yang dibilang kuat, atau yang sudah lebih dewasa, itu perlu merasa apa ya, Ibu? Atau yang seperti apa? Oh, ya, betul. Penting sekali. Pertanyaan yang bagus, selama pengalaman pelayanan saya menghadapi orang muda, setengah tua-tua. Mereka kan tugasnya, perannya sebagai penolong. Penolong harus lebih kuat dari yang ditolongkan. Nah, mereka tuh harus merasa dirinya, merasa dirinya itu containment. Berisi, konten, penuh. Mereka harus, mereka dulu yang penuh. Containment itu apa? Mereka itu bahagia terhadap mereka sendiri. Merasa puas terhadap mereka sendiri. Menerima mereka sendiri. Apa adanya. Nah, orang konten-konten itu, dia akan memiliki pikiran yang peaceful. Penuh kedamaian. Penuh kelemah-lembutan. Tenang, tentram. Firman Tuhan berkata, kemolekan, kecantikan lahirnya tuh gak ada gunanya. Tapi, hati yang roh yang lemah-lembut, hati yang tentram, itu yang Tuhan cari. Yang berharga di mata Tuhan. Alangkah, perlunya kita itu merasa contentment gitu. Contenment gitu ya. Supaya apa? Ya, kita kuat. Punya pikiran yang tenang. Hati yang tentram. Sebelum kita membahas subi lanjut, sebelum itu, ibu kita boleh jelaskan apa itu victim mentality. Nah, ciri-ciri mentalitas korban itu apa? Suka lebay dalam meresponi suatu keadaan. Kalau dia misalnya dikritik atau disalahin, walaupun dia gak salah. Nah, reaksinya itu loh, lebay banget. Nangis gak selesai-selesai. Melu gak selesai-selesai. Ngaduk kesana kemari. Gak mau pelayanan lagi lah. Gak mau maju lagi lah. Menyembunyikan diri. Gak mau ketemu orang. Itu kan ciri-cirinya mentalitas korban itu kan. Iya kan? Nah, dan mereka suka komplain terus ciri-cirinya. Ngeluh terus. Susah untuk bersyukur. Sebenarnya firman Tuhan bilang kan kita harus sebagai anak Tuhan kita harus jadi terang garam dunia kan. Kita ciri-ciri anak Tuhan itu ciri khas anak Tuhan itu senantiasa bersyukur dalam segala keadaan kan. Kalau punya mentalitas korban susah untuk bersyukur ya. Susah untuk apalagi untuk berperan menjadi penolong. Berperan sebagai ibu yang bijak. Berperan sebagai omah yang menjadi contoh, model yang akan meninggalkan legasi iman buat anak cucunya. enggak bisa itu. Padahal itu tugas kita sebagai wanita Kristen. Wanitanya Allah. Menurut Bu Gita sendiri, Bu Gita adalah wanita yang udah konten belum? Saya konten karena saya bukan karena kekuatan dan gagah saya. Karena hasil saya berhubungan intim dengan Tuhan. Hasil saya membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan roh kudus. Dengan firman Tuhan. Bukan saya konten karena enggak melakukan apa-apa. Oh saya belajar, saya sekolah, saya punya ilmu banyak. Enggak. Kalau kita melekat kepada sumbernya, seperti di dalam Yohannes 15 berkata, kita itu ranting. Yesus itu pokoknya. Selama ranting melekat kepada pokoknya, dia akan disuplai makanan dari pokoknya. Dia akan dapat vitamin-vitamin, kekuatan. Dan ranting itu akan berbuah lebat selama dia menempel kepada pokoknya. Nah itu yang saya pegang. Saya harus menempel kepada pokok supaya dalam keadaan apapun saya tetap berbuah. Karena yang berbuah itu ranting. Bukan pohon, bukan pokok. Memang ada beberapa jenis tanaman itu langkah sekali ya. Yang memang di pohonnya itu diberbuah. Ya, tapi pada umumnya yang berbuah itu ranting. Jadi ranting harus melekat pada pokok supaya dia tetap dapat supply, kuat, konten. Menurut Bu Gita, ini kan pelayanan di women. Adakah perbedaan di antara yang women sama yang umum? Jelas, gendernya aja udah berbeda. Kan saya udah bilang di atas tadi. Wanita itu ciptaan Tuhan yang paling unik. Yang paling antik. Masterpiece-nya Tuhan. Karena dia dibentuk ya dari tulang rusuk Adam. Dari tulang rusuk Adam diciptakan dari tanah. Kita dari tulang rusuk pasti unik. Pasti luar biasa. Wanita itu punya perasaan yang lebih halus. Yang suka baperan. Dan kalau kita berhubungan sama wanita, kalau kita menegur wanita, harus dengan memilih kata-kata yang tepat. Kasih nasihat harus dengan kata-kata yang tepat. Yang nggak seenaknya. Karena mereka memiliki perasaan yang halus. Ketika kita bisa yang menempatkan diri kita seperti apa yang para wanita itu mau perasaan mereka dijaga apa, maka mereka akan merasa secure. Dan mereka akan gampang terbuka sama kita. akan gampang sekali diajak berdoa. Bahkan akan gampang sekali terbuka untuk counseling. Nah, kalau kita belum apa-apa, udah kita tembak-tembak dulu, nggak tahu caranya berbicara kepada mereka, belum apa-apa, udah kasar. Mereka akan menutup diri. Mereka kan tidak bisa melangkah lebih jauh lagi dengan kita. Mereka nggak mau lagi kita muridkan, boro-boro muridkan. Diajak ngomongnya udah males. Nah, kalau kita berbicara dengan lembut tahu caranya, kita tahu ciri-ciri wanita sebagai wanita itu beda banget lah sama umum ya, sama laki-laki itu beda. Mereka kan bermainnya di areal perasaan. Ya, bermainnya di areal perasaan gitu, bukan pikiran. Jadi, beda banget, beda. Tadi, Ibu Gita ada membahas tentang counseling. Saya jadi mau bertanya, Bu, selama Ibu Pelayanan dalam koruman, ada kesaksian atau kejadian yang membuat Bu Gita berkesan? Oke, ada ya, ada yang counseling gitu, counseling beberapa kali orangnya nggak punya siapa tinggal di Jakarta. Di masa, apalagi di masa COVID, dia belum punya rumah sendiri, nggak punya mata pencaharian, terluntang-lantung gitu, kasihan sekali. Dapatlah seorang laki-laki gitu ya, mau seneng sama dia, counseling sama saya, bisa nggak Bu Gita, tapi ini kurang lebihnya ini. Dia cuma mau cari tempat bergantung. Sedih sekali, kasihan sekali. Ini perempuan juga dalam keadaan sakit, nggak tahu sakit apa, tapi kepalanya suka sakit, kata dokter, ada sesuatu di kepalanya. Jadi dia perlu sekali seseorang yang menolong dia, yang mendampingi dia. Nah, dia tanya, boleh nggak saya menikah yang ini, menikah sama dia? Menikah boleh. Sama orang yang mana, itu kamu lah yang tahu ya. Saya bilang, terus, tapi dia begini, dia begini, begini, terus, saya bilang, itu terserah kamu. Saya cuma kasih, kalau kamu menikah, akibatnya begini, 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 kalau nggak menikah, kamu harus menghadapi ini, ini, ini. Jadi kamu pilih, kamu berdoa sama Tuhan. Saya nggak mau ambil keputusan, saya mau nggak kamu kasih keputusan. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, walaupun sulit, dia bilang, saya mengambil keputusan untuk nggak tidak menikah dengan orang ini, walaupun saya nggak ada siapa-siapa. Setelah dia gagal untuk menikah, nggak ambil keputusan untuk tidak menikah, kita berdoa lagi, berdoa kembali, tanya Tuhan. Dia bilang, dia disuruh Tuhan pulang ke kampungnya. Dan saya doa juga bareng dia, yaudah kalau kamu ada damai sejahtera, kalau kamu yakin Tuhan suruh kamu pulang kampung, yaudah kamu pulang ke kampung kamu, saya kira setelah dia pulang kampung, semua udah oke-oke. Ternyata di sana kepalanya tambah sakit. Tambah sakit, kan di sana top sendiri, di kampung kan, kota kecil lah ya. Nggak ada dokter yang rumah sakit besar, dokter yang oke gitu ya, yang bisa nanganin dia. Saya bertanya, Tuhan ini kok tambah parah, kasihan benar Tuhan. Lagi COVID begini, gimana kita besuk, gimana kita datang ke sana. Terus setelah 2-3 bulan, kena COVID pula, dia, ya Tuhan ini gimana, Tuhan benar nggak ini suara Tuhan. Tuhan yang suruh, Tuhan yang dari Tuhan gitu loh. Kok kenapa tambah parah? Bukan dia sendiri yang kena COVID, tetapi anaknya. Dia kan single mother ya, single parent. Terus beberapa lama kemudian, anaknya lagi sakit. ya ada tumbuh benjolan. Terus setelah sebulan, dua bulan, setelah anaknya diobati, dioperasi, dianya juga udah nggak, kepalanya, dia minum obat dari alternatif, nggak ada keluhan lagi. Udah kayaknya udah nggak ada gejala apa-apa lagi. Dan di sana, dia bisa buka kayak boba, semacam boba, minuman gitu. Di daerah kota kecil kan belum ada hal yang begitu. Nah, laku di sana, bisa menunjang hidup dia gitu. Dan anaknya dapat kerja yang bagus gitu. Sebagai akhir dari testifier hari ini, apa pesannya Ibu Gita ingin sampaikan kepada wanita-wanita yang di luar sana? Wanita, engkau adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Engkau diciptakan serupa, segambar, se-image dengan Tuhan. Di dalam dirimu telah diberi potensi Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan telah menetapkan engkau menjadi dan berperan sebagai penolong yang sepadan buat suamimu, sebagai tiang doa dalam rumahmu. Jadi, engkau harus kuat dari yang ditolong. Ayo, kita bangkit sama-sama, kita belajar sama-sama. Kita mau menjadi istri, sebagai penolong sepadan bagi suami kita, kita mau menjadi ibu yang bijaksana, kita harus menjadi seorang oma, yang menjadi role model yang akan meninggalkan legacy iman, warisan iman kepada anak cucu kita. Selagi masih ada waktu, yuk, layanilah Tuhan, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Itu saja pesan saya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. This is my story. What is yours?